Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Muhammad Mudrikul Ma'arif Saya kebetulan bekerja di pemerintahan Desa Tanggan Sebagai kasih pelayanan yang dunia terkenal sebagai mobil Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan sesuatu Yang mungkin ini dipertanyakan oleh masyarakat pada umumnya Yang terutama para jublo-jubloer yang sudah ketemu dengan jodohnya Yang ingin menikah Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi Dikit tentang bagaimana cara mengurus pernikahan Atau bagaimana cara mengurus surat-menyurat Sebelum hijab obol atau menikah Jadi apa saja yang perlu dipersiapkan Persyaratan atau peragut yang pertama yang harus dipersiapkan Yang kedua KK Yang ketiga Akte kelahiran Yang keempat Yang kelima Buku nikah orang tua Yang keenam Foto close up Background warna biru Jangan lupa Background warna biru Ukuran 2x3 4 lembar 4x6 2 lembar Sekali lagi Foto 2x3 4 lembar 4x6 2 lembar Background warna biru Saya akan menjelaskan satu persatu Dari tiap Prabu tadi Semuanya berkaitan dengan KTP Dengan kakak Akte kelahiran Biasa terakhir Buku nikah Semua itu nanti difotokopi Untuk yang pertama tentang KTP KTP siapa saja yang harus difotokopi Satu calon pengantin laki-laki Dan calon pengantin perempuan Yang kedua Fotokopi KTP orang tua Yang ketiga Fotokopi satu saksi Untuk satu pengantin Berikutnya tentang kakak Kakak yang harus dibawa adalah Kakak pengantin Jadi untuk akte kelahiran tahun 2018 Kalau gak punya akte kelahiran Susah menikah Tapi pada tahun 2019 Sudah dirubah Yaitu bisa Dengan Surat Keterangan Kelahir Atau surat kelahiran Itu Untuk mengganti Semisal akte kelahirannya hilang Nah Jadi Dari PMA terbaru itu Sudah mempermudah masyarakat Tapi jangan Terus menyebelekan Tentang surat menyebat Berkaitan dengan buku nikah orang tua Buku nikah orang tua ini Untuk laki-laki opsional Untuk memperjelasan status Dia itu anaknya Bapak ini dengan ibu ini Untuk Yang putri Ini wajib Bawa buku nikah Buku nikah Buku nikah orang tua Untuk yang putri Wajib membawa Buku nikah orang tua Maksudnya ini di fotokopi Salah satu saja Entah dari fotokopi buku nikahnya orang tua Atau fotokopi buku nikahnya ibu Kemudian saya akan menjelaskan alur Bagaimana cara Melakukan proses pernikahan Ini nanti Akan saya share video berikutnya Bagaimana alur pernikahan yang harus Kesempatan kali ini Yang Saya jelaskan ini adalah Tentang pernikahan Jejaka Dan perawan Nah untuk Duda Janda Baik itu Duda cerai hidup Cerai mati Maupun Janda Janda cerai hidup Maupun Cerai mati Itu punah juga beda Jadi penjelasannya cukup itu dulu Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh